Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya dan selamat datang di Tuesday Jadi hari ini aku mau share tentang perjalanan aku ke Gunung Galunggung sekitar setahun yang lalu ya Jauh sebelum adanya pandemi ini Jadi waktu itu kita masih bisa pergi ke Indonesia Dan menuju beberapa tempat bisa salah satunya ya lah Gunung Galunggung ini Jadi waktu itu waktu perjalanannya pakai motor Jadi lumayan capek tapi bagus banget pemandangannya Nah ini ada kita menuju ke area air terjunnya dulu Tapi ini belum layak ditunjungi ya Belum ada fasilitasnya dan masih bahaya Jadi mereka masih nutup, kita cuma bisa lihat dari jauh aja Nah kita naiknya pakai tangga ini nih Ini kita ya lumayan meletihkan Tapi ya kalau lihat itunya apa namanya Pemandangannya memang memuaskan Jadi sebenarnya ini induk Gunung Galunggungnya ya yang dulu pernah meletus pada tahun 82 Tadinya rencananya aku tuh pengen mendaki ke anak gunungnya yang biasa para pendaki ke sana Cuma karena gak ada persiapan Jadi aku cuma mengunjungi ke tempat yang memang sudah disiapkan Untuk khusus untuk area pariwisata Tapi lumayan bagus juga sih lihat apa namanya Sinerinya masih menghijau gitu Bisa melihat area perkampungan Dan ini merupakan mungkin perut gunungnya ya Jadi tapi sekarang kayaknya kita berada di puncak gunungnya dengan area yang terbuka Dan kita bisa melihat ke area perkampungan ini adalah area untuk berfoto-foto Di hampir semua tempat pariwisata di Indonesia saat ini sudah menyediakan tempat untuk berfoto Untuk berselfie dan ya bagi yang hobi foto-foto gitu sudah ada tempat khusus Nah ini area kawahnya Kita gak bisa turun dan aku lihat gak ada orang yang turun ke bawah Jadi gak berani juga dan itu ialah anak-anak gunungnya Lihat awahnya itu masih menyentuh gunungnya Jadi kayaknya pengen banget gitu bisa mendaki ke sana Dan belum pengalaman dan gak ada persiapan Waktunya juga sangat tidak memadai Jadi cuma bisa jalan-jalan di sini aja Bukan hijau banget Sejuk gitu ngeliatnya Ini merupakan salah satu tempat pariwisata yang lumayan terkenal juga di kota Tasikmalaya Dan kebetulan pas aku berkunjung ke sana itu Mereka sedang memperingati Mereka bilangnya birthday gunung berapi Jadi meletusnya gunung berapi gitu lah Jadi mereka mengadakan acara semacam Apa namanya Pertunjukan silat anak-anak Dan juga di sepanjang jalan Mereka Apa ya Kayaknya menggantung kayak plastik gitu Dan diisi dengan plastik berwarna-warni Diikat di kayak ranting gitu Dan mereka taruh di depan rumah Hampir setiap rumah warga ada hiasan itu Jadi sebagai tanda bahwa mereka sedang Memperingati Hari meletusnya gunung merapi Gunung galunggung ini ya Ini salah satu gunung berapi di Indonesia yang lumayan besar Ini kawahnya Area kawahnya Cuma sayangnya gak ada yang turun ke sana Jadi aku juga gak berani turun ke sana Nah ini tuh mereka dihiasan gini Sebagai perayaan ulang tahun gunung merapi Oke nah ini ialah pengunjukan silat Sebagai The memory of the moon Jadi ini hampir seharian Dan aku cuma hampir Gak lama gak sampai selesai Cuma nge-record beberapa dua video Yang aku share disini Jadi kalian yang suka dengan musik-musik seperti ini Enjoy guys I'll see you again next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihelah Terima kasihelah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton